Wah, nggak kerasa ya Wilson ya, besok sudah akhir pekan nih. Saatnya kita akan ajak jalan-jalan Anda. Kali ini kita akan menikmati indahnya Kepulauan Surumonde di Makassar, Sulusi Selatan. Nah, sambil berlayar, membelah lautan dengan perahu pinisi Nusantara, wisatawan juga diajak untuk belajar soal biota bawah laut. Dan pemirsa informasi yang akan hadir ini sekaligus mengakhir AINU Siang hari ini, saya Wilson Purba. Dan saya Lovia Nadian, undu diri terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Berwisata sambil belajar. Ya, itulah tujuan wisata edukasi maritim di Makassar ini. Perjalanan dimulai dari anjungan Pantai Losari. Dengan perahu pinisi cantik ini, para wisatawan akan dibawa menuju Kepulauan Surumonde. Perjalanan selama 20 menit menuju Pulau Nancantik dijamin tidak akan membosankan. Sembari menikmati indahnya pemandangan, para penumpang kapal diajarkan soal pengetahuan kemaritiman. Mulai dari pengenalan sejarah tentang perahu pinisi Kasulawesi Selatan, hingga keberadaan biota laut serta bahaya yang mengancam keberlangsungan makhluk hidup bawah laut lainnya. Kalau di laut, karang itu sebenarnya hewan. Fungsinya ini terunggu karang banyak sekali. Dan jika beruntung, pengunjung juga bisa bertemu kawanan lumba-lumba yang tengah berimigrasi di perairan Makassar ini. Wah, seru sekali tentunya. Pemandangan indah, pengetahuan baru. Ya, paket wisata lengkap ini tentunya sayang untuk dilewatkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!